Seorang lansia di Garut terpaksa harus dipasung oleh keluarganya sendiri lantaran sering mengamuk, lansia tersebut berinisial B, 63, warga Desa Sukawangi, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Ketua MUI Desa Sukawangi. Tajudin mengatakan pemasungan terpaksa dilakukan karena B kerap mengamuk dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat sekitar. Kambuhnya mengamuk sudah sejak awal tahun, akhirnya keluarga melakukan pemasungan sebagai solusi karena ingin tenang, memang kalau mengamuk sampai melukai anak dan istrinya, ujarnya saat dihubungi, Sabtu, 8 April 2023, meski dipasung, pihak keluarga menurutnya tetap memperlakukan B dengan baik, seperti tetap diberi kebutuhan makanan dan tempat tidur. Tajudin menjelaskan, pihaknya kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polisi dengan harapan B bisa dibawa ke rumah sakit jiwa untuk diobati, kemarin Alhamdulillah sudah ada solusi terbaik, B sudah dibawa ke rumah sakit jiwa yang ada di Bandung, dievakuasi langsung oleh kepolisian. Ungkapnya, Kapolres Garut AKB Perio Wahyu Anggoro mengatakan, pihaknya telah membawa B ke RSJ Cisarwa Bandung untuk mendapatkan perawatan, selama ini pihak keluarga melakukan pemasungan lantaran tidak memiliki. Biaya untuk membawa B berobat, akhirnya kami evaluasi, dibawa langsung ke RSJ Cisarwa Bandung. B mengalami stres, marah-marah dan melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat, ujarnya kepada tribun jabat. Aidi, AKB Perio mengimbau masyarakat agar senantiasa segera melaporkan kejadian-kejadian serupa kepada pihaknya, hal tersebut agar dilakukan penanganan langsung sehingga tidak perlu melakukan pemasungan, kami terus berusaha membantu masyarakat dalam setiap kesusahan apapun. Kami juga memiliki program sambang rukun warga. Mendengar segala kelukesah masyarakat sehingga kami bisa secepatnya mengambil langkah, ujarnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!